Pada biasanya, momen Ramadan membawa rezeki bagi pedagang ikan dan daging ayam di pasar sentral kota Gorontalo. Jika pada Ramadan sebelumnya pedagang mendapatkan kenaikan omset penjualan, pada Ramadan kali ini lapak ikan dan daging ayam justru sepi dari pembeli. Pedagang mengaku sepinya pembeli bukan disebabkan karena daya beli masyarakat yang menurun, namun kondisi lapak di pasar sentral yang sangat tidak layak menyebabkan pembeli enggan datang berbelanja. Pedagang bilang kondisi lantai sekitar lapak yang licin telah menyebabkan sejumlah warga jatuh terpeleset. Trauma dengan kondisi lapak yang tidak nyaman, pedagang di kota Gorontalo pun akhirnya memilih lapak ikan dan daging ayam di pasar lain. Selama ini bulan Ramadan ini, permulaan bulan Ramadan ini tidak ada pengunjung. Tidak ada, sama sekali sepi. Tidak ada, sama sekali ada. Itu karena apa? Itu karena ini THL ini setelah licin sekali. Oh itu pengarah? Iya pengarah. Dan terutama juga di jalan-jalan ini memang sepanjang jalannya ada pasar. Seporsi penjual ikan, beras. Terkocoknya ini sentralnya. Kira-kira tidak lama mematuhi di pasar ini. Dari permulaan tuasa ini memang tidak ada pengunjung. Karena pengaruh ini THL licin, tidak ada pengunjung takut, rasa takut masih di dalam. Kalau itu hari masih di jalan, banyak pengunjung. Serta masih di dalam pasar baru ini, pengunjung tidak ada, sama sekali. Diketahui lantai di sekitar lapak ikan dan daging ayam di pasar sentral kota Gorontalo terbuat dari bahan keramik yang cukup licin. Beberapa kali kondisi ini dikeluhkan kepada pemerintah setempat, namun hingga kini belum ditindak lanjuti instansi terkait. Pedagang berharap keluhan ini segera diselesaikan agar pembeli nyaman berbelanja.